Kang Ujang, ini kita masih mencari tahu ya apakah mobil yang masuk tadi itu membawa Gibran Raka Buming Raka. Tapi seperti apa langkah politik nasional seorang Gibran Raka Buming Raka dari Solo kemudian digadang-gadang menuju ke istana dan malam hari ini mungkin kita akan melihat peristiwa apa Kang Ujang? Ya, pertama terlalu cepat ya. Bagaimana misalkan jadi Walu Kota baru dua tahun lebih gitu. Dulu Pak Jokowi kan dua periode, lalu jadi gubernur setengah jalan, jadi presiden. Jadi ada tahap yang memang lama dilalui oleh Pak Jokowi, itu pembelajaran yang bagus. Nah kelihatannya Gibran ini ingin jalan pintas dengan cepat ya. Artinya ya politisi kalau bahasa saya anak muda politisi karbitan, nggak pelalu banyak belajar lama tapi tahu-tahu langsung ingin jadi Cawapres. Mestinya kan dulu isunya kan ingin jadi gubernur Jawa Tengah, lalu juga masuk juga disebut-sebut gubernur DKI. Itu kan mestinya tahapan-tahapan itu dilalui. Oleh karena itu saya melihat ya kelihatannya kalau misalkan jalan panjang, Gibran ingin jadi Cawapres, ya itu menjadi persoalan tersendiri. Makanya tadi dipanggil oleh Ibu Megawati ke Tengku Umar, itu menjadi penting. Kelihatannya begini, ada isu, ada desa-sasus bahwa besok akan ada deklarasi gitu. Maka penting bagi PDIP atau Ibu Megawati menanya ke Gibran, mengklarifikasi apakah betul atau tidak. Karena ini kan isunya isu santer, dan di politik itu kalau isu itu ya kadang-kadang benar, ada kadang-kadang tidak, tetapi ya biasanya kalau sudah dihembuskan oleh sebuah partai, oleh toko, ya indikasi-indikasi kuat itu akan terjadi. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah memang nanti ditanya mengklarifikasi, ataukah bisa jadi ada tekanan-tekanan kepada Gibran, misalkan mendatangin sesuatu agar loyal, agar tidak jadi Cawapres. Karena bagaimanapun PDIP sangat rugi ketika misalkan kadernya, gitu ya, Gibran dan Pak Jokowi itu ada di posisi mendukung pihak lawan. Ini kan tidak bagus bagi PDIP, karena PDIP punya skema ingin hat-trick, ingin menang tiga kali gitu, baik dalam konteks pilpres maupun pilegnya. Maka tadi ketika Gibran dengan Jokowi-nya misalkan ya, Gibran-nya jadi Cawapres, lalu Jokowi-nya mendukung ya pihak lain, maka ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi PDIP. Makanya malam ini, apakah tadi Gibran atau bukan, ya kita tunggu, yang jelas pemanggilan itu kan terjadi malam hari ini, begitu. Artinya PDI dan Gerindra atau Prabowo Subianto malam ini benar-benar berpikir serius mengenai setiap langkah politik yang akan diambil, Kang Ujian? Ya, pasti ya, begini, kalkulasi kemenangan itu harus dilahir. Misalkan kekurangan, kelebihan Gibran harus dihitung. Oke, Gibran anak presiden. Tentu ada fakta non-elektoral yang kuat, misalkan didukungan dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden. Tetapi kan sentimen negatifnya juga ada. Ya, pasca keputusan MK itu kan harus dihitung juga secara matang. Karena begini, Pak Prabowo itu kan pasti ingin menang. Nah, dalam kemenangan itu memastikan sosok figur Cawapres yang memang bisa menambah untuk kemenangan itu. Oke. Nah, apakah Gibran bisa atau tidak kan kita lihat, atau Erek Tuhir, atau siapapun, yang penting Pak Prabowo ingin menang, karena tidak ingin, tentu kalah lagi begitu. Kang Ujang, kita lihat dinamika politik yang hari ini terjadi. Tidak selesai nampaknya dengan dua orang pasang calon sudah mendaftarkan diri. Tapi nampaknya ada eskalasi lagi. Malam ini kita masih tunggu apakah tadi betul Gibran yang datang ke Tenggu Umar untuk kemudian diajak bicara oleh Megawati Soekarno Putri, dan Prabowo juga malam ini diinformasikan juga tengah berunding. Tapi, dengan adanya dinamika Gibran digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto kemarin, ini sebagai sebuah peristiwa yang kita tidak bisa hilangkan, bahwa MK juga mengabulkan sebagian gugatan dengan persyaratan tertentu yang merujuk kemudian pada sosok Gibran Raka Buming Raka. Masih adakah peluang seorang Gibran Raka Buming Raka, atau kita bilang keluarga Jokowi membina hubungan yang baik dengan PDIP? Ya, kalau mau membina hubungan baik, ya harus loyal, tegak lurus pada perintah partai. Itu pasti. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Gibran. Tetapi kan tadi ada kebutuhan, ya kan, kelihatannya Pak Jokowi dan Gibran untuk punya skema sendiri, punya jalan politik sendiri, dengan keputusan MK terbukanya ya Gibran menjadi cawapres, itu kan ruang. Ruang di mana kelihatannya Pak Jokowi ingin menggunakan, untuk memanfaatkan itu mendorong anaknya menjadi cawapres. Nah, kalau itu terjadi, makanya hubungan itu pasti tidak akan baik. Pasti tidak akan harmonis. Dan kita tahu selama perjalanan Pak Jokowi di periode pertama hingga periode kedua, ini kan pasang surut, naik turun juga hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Oleh karena itu, saya melihat ya kalau ingin membina hubungan baik, ya tadi loyal, menjaga komitmen dengan PDIP, itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau punya skema sendiri, punya jalan sendiri, punya pilihan sendiri, yaitu pilihan politik Pak Jokowi dengan anaknya, misalkan dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres, tentu ini akan berhadapan-hadapan langsung dengan partenya sendiri, seperti itu. Oke, dan jangan lupa juga kalau masih ada Bobi Nasutio, yang saat ini masih juga menjabat ya, Kang Ujang. Ini seperti apa nih? Artinya dinamika yang terjadi hari ini juga cukup harus diperhitungkan dengan matang? Nah, saya amati juga. Ini kan memang tadi Pak Jokowi kelihatannya anaknya bukan hanya Bobi, Kak Esang juga. Kak Esang kelihatannya kalau Gibran jadi cawapres, maka Kak Esang jadi calon wali kota. Oh, oke. Di Solo bisa jadi. Yang lamanya kan di Depok. Dan Bobi kelihatannya akan dipasang juga jadi gubernur, calon gubernur. Kenapa skema ini terjadi? Karena kita lihat misalkan, jadwal pilkada yang tadinya November, itu kan dimajukan. Jadi September. Artinya di Oktober itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Artinya ketika pilkada dilaksanakan, Pak Jokowi masih jadi presiden. Masih ada ruang juga untuk bisa menjadikan anak-anak menantunya sebagai kepala daerah. Itu catatan penting. Baik, Kang Ujang. Kita akan lihat apakah malam hari ini juga akan ada peristiwa yang menarik lagi di panggung politik tanah air kita. Terima kasih, Kang Ujang Komarudin malam hari ini untuk diskusinya.